Intro Sekilas tidak ada yang berbeda dari bangunan sekolah yang berdiri di Jalan Al Husna nomor 39A sampai C Jati Asih, Kota Bekasi. Tapi sebenarnya anak-anak yang bernam di dalamnya adalah anak spesial. Ya, seperti itu masyarakat biasa memanggilnya untuk menggantikan sebutan anak autis. Autis adalah gangguan perkembangan syaraf yang kompleks dan ditandai dengan kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku terbatas, berulang-ulang dan karakter stereotip. Penanganan yang tepat bisa memberikan dampak positif untuk kemajuan perkembangan anak autis. Nah, ada salah satu lembaga sosial masyarakat yang menangani anak-anak autis dan anak berkebutuhan khusus, ialah Rumah Autis. Di sini ada tiga bentuk program yang dijalani, yaitu terapi, sekolah kemandirian fungsional, dan bimbingan latihan keterampilan. Rumah autis ini bernaung di bawah Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah atau Cagar, yang merupakan sebuah lembaga sosial yang didirikan dengan tujuan untuk menjembatani kebutuhan akan tempat terapi maupun sekolah bagi penyandang autis, maupun anak berkebutuhan khusus dari keluarga yang tidak mampu, dengan biaya yang terjangkau bahkan gratis. Didirikan oleh empat orang sekawan, boleh dibilang disingkat Divin Isti, yaitu Ustadz Deka Penumiawan, dengan istrinya Umi Ulfi, kemudian sama Bu Heni, dan yang keempat yaitu Bu Isti. Jadi ceritanya berawal dari liko mereka, mereka mengadakan pengajian dan keluhan dari orang tua autis ke Bu Isti sama Bu Heni yang sebagai terapis. Banyak sekali orang tua yang tidak mampu menerapi dikarenakan biaya. Nah, keluhan kepada Ustadz Deka sebagai merobinya, akhirnya didengarkan, dan akhirnya mereka perembuk bagaimana caranya bisa membentuk pusat terapi yang bisa dijangkau oleh orang tua, anak berkebutuhan khusus yang dua apa. Dari cerita itulah, akhirnya rumah autis dibentuk dan diririkan oleh empat sekawan tersebut. Untuk kita, kalau untuk masalah biaya, kita akan mengadakan subsidi silang. Jadi untuk yang benar-benar mampu, kita beri tarif sesuai, tidak jauh beda sebenarnya dengan di tempat yang dibuat. Tapi untuk yang tidak mampu, dalam tanda kutip itu apa, bisa free, bisa kita kasih subsidi berapa persennya. Dan itu nanti ada syarat-syaratnya. Kalau memang dia memberikannya hanya mampu di bawah 50 persen, nanti kita minta syarat-syaratnya. Berikutnya itu surat-syarat keterangan tidak mampu dari RCRO ini. Dan nanti akan ada serupi juga bagi, kalau yang benar-benar memang tidak mampu, kita kasih free. Seiring waktu berjalan, rumah autis terus tumbuh dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sampai sekarang, rumah autis telah memiliki sembilan cabang yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Karawang, dan juga Bandung. Bila pada awal pelayanannya, rumah autis menangani empat anak, kini keseluruhan siswa mencapai lebih dari 200 anak. Perkembangan rumah autis tentu tidak bisa dilepaskan dari peran besar para pengajar. Dengan sabar, mereka menangani anak-anak dengan kegiatan seperti senam dan makan bersama. Belajar menulis, bahkan aktivitas luar seperti bersepeda. Bagi para pengajar, memutuskan untuk mendedikasikan diri mereka membimbing anak autis dan berkebutuhan khusus, sudah menjadi pilihan jalan hidup mereka. Jadi ceritanya dulu saya, adik saya di sini, anak autis juga, murid ABK. Nah, saya bisa masuk sini itu karena saya ditawari oleh pihak sini dan akhirnya saya belajar untuk gimana caranya lebih memahami dunia autis ini. Saya ingin terjun langsung menangani anak berkebutuhan khusus karena saya sebelumnya mengajar di sekolah umum tidak ada anak spesialnya. Anak-anak autis ini anak-anak yang unik, anak-anak yang spesial. Dan saya merasa terpanggil dari hati buat coba masuk ke sini dan ternyata akhirnya nyaman di sini. Saya karena melihat dunia autis itu merupakan dunia yang paling membanggakan buat saya sendiri. Dan saya itu juga banyak belajar di dunia ini. Selain itu, anak-anak autis juga merupakan anak-anak yang unik buat bagi saya. Ini juga pengalaman pertama saya di dunia ini, di dunia ABK ini. Pandangan saya itu, mereka itu membuat saya di sini itu lebih belajar tentang arti sabar, arti berbagi. Mereka susuk yang sangat unik, mereka bisa mandiri, mereka bisa mandiri karena ada penanganan yang khusus, seperti terapi-terapi. Unik, seni gitu kan, anak-anak beda sama anak-anak yang lainnya. Dan itu membuat saya jadinya lebih tertarik lagi untuk menurut anak autis seperti apa. Dengan prinsip kita peduli mereka mandiri, harapan dari rumah autis tentunya bisa terus berkembang. Dan anak-anak yang mereka bimbing bisa memberikan kemajuan yang signifikan. Jadi kalau anak-anak autis itu boleh dibilangkan untuk masyarakat umum mereka masih memandang sebelah mata. Dan butuh sosialisasi dari kita, dari rumah autis dan pengamat di bidang autis lah pokoknya. Untuk memberi wawasan kepada masyarakat luar dan mereka bisa peduli. Kalau mereka peduli, kita peduli, orang tua peduli, keluarga peduli, tetangga peduli. Insya Allah anak autis akan lebih cepat perkembangannya. Karena mereka lebih mementingkan bukannya materi yang diberikan, tapi cinta. Kalau kita sudah peduli, artinya kita cinta. Dan kalau kita memberikan kasih sayang kepada mereka, insya Allah mereka akan berkembang. Itu dia sahabat Saliha, informasi menarik dan inspiratif Saliha di pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan Saliha besok jam setengah 6 pagi. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!